Biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena dia hanya merupakan alat saja. Nah cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang. Tidak seperti halnya dalam menggerakan atau ujit luking. Tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekaligian pembuat undang-undang. Sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Sudara Ahli. Melanjutkan apa yang tadi akan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan. Jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut Ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau don't plager? Ya kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan. Karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang tidak, sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawabkan. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukan ya? Iya, karena caranya tidak dibatasi dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Terima kasih telah menonton!